Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Kali ini kita akan membahas Bagaimana caranya Membuat laporan menggunakan Excel Iya, sekarang saya tidak membahas Masalah programming, tapi Excel Kenapa Excel? Karena ini paling mudah digunakan Dan juga Paling sering dipakai oleh Orang-orang yang membuat laporan Apalagi untuk yang perkantoran Nah, saat ini saya membahas Dari dasar sekali Supaya kita dapat Basicnya dulu Nah, disini saya mempunyai Laporan penjualan Disini barang, ada Kuantitinya, harga dan jumlahnya Nah Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing Disini saya mulai aja Disini kita buat nomor 1 misalnya Nah, triknya untuk mendapatkan Nomor yang berurutan Diarahkan kursornya ke arah Ujung pada cell Disini cell namanya Lalu tekan control di keyboard kamu Ada plusnya disini Nanti tinggal drag ke bawah Itu jangan lepas ya Nah, dia akan otomatis membuat Auto number Ya Auto number 1 sampai 5 Seberapa yang kita inginkan Kita tinggal Membuat Tata tengah aja Nah, disini Misalnya saya buat Penjualan Bulan ini misalnya ya Misalnya kita buat 12 disini ya Pes piece kemeja 30 Kaosnya misalnya 25 Asal aja Harga per piecenya Disini misalnya saya buat Sepatu misalnya 250 ribu Kemeja misalnya 155 155 Misalnya Kaos 95 Topi Anggap aja misalnya 55 Jinxnya 2300 Nah Untuk angka Lebih baik menggunakan Ini ya Format untuk Number Pake koma cell Saya ulangin Kita drag dulu disini Lalu kita gunakan Yang koma cell Disini otomatis Dia akan Membuat format Titik duanya Di Dua digit Di belakang koma ya Langsung kita aja Dibuat disini nanti Decrease decimal Lalu kita buat Seperti ini Nah Jadi Hanya ini aja tampil ya Jadi Kalian jangan mengetikan 250 titik Ini jangan Karena Secara otomatis Saya excel Menganggap ini 250 Sedangkan titik di belakangnya itu Dianggap habis Ya Ini saya cancel Nah Jumlah Seperti yang kita ketahui Arahkan kursor kita disini Caranya itu Rumusnya Sama dengan Ya Ini di keyboard ya mainnya ya Sama dengan Lalu Arahkan keyboardnya ke Quantity D4 Ya Kemudian Di kursor Dikali Geser lagi Kursornya ke Sellnya ke Nah ini Ke harga Ini pakai si Keyboard ya Saya contohkan Nah 3 juta dia Berarti 12 Dikali 20 ribu 3 juta Kalau saya menggunakan Menggunakan Manual ya Kalian lihat disini Saya ulangi lagi Disini sama dengan Taktikan E D 5 Disini D 5 D 5 Lalu Dikali Nah Taktikan ininya E Kolomnya E Rownya 5 Disini formatnya Berarti E 5 ya E 5 Sama dengan Nah Begitu Secara otomatis Dia akan menghitung Excel Sangat mudah sekali ya Nah Dengan mudahnya Kita bisa Meng-copy format Yang tadi Ke bawah Nah Secara otomatis Saya ulangi Disini Kita akan Meng-copy Rumus ini Ke bawah Ya Caranya Arahkan Kursornya Ke Ujung Sell Di bawah Kanan Lalu tekan Control Akan muncul Plus Disini Lalu Di pada Mouse Tekan Geser Ke bawah Secara otomatis Si Sel di bawahnya Akan menyesuaikan Dengan yang ada Di atas Kita lihat Untuk Mengecek Rumusnya Kamu tekan Di keyboard F2 Aja F2 Ini F2 Otomatis Dia akan Meng-highlight Apa yang akan Di hitung Di hitungnya D Dan E D6 Dan E6 Ini dia Tekan escape Untuk boleh formatnya Nah Begitu ya teman-teman Jadi kita dapatkan format Seperti ini Nah disini saya mau menambahkan total Misalnya Total Ya Total Nah Disini Kalau Pasti Gak pada tahu ya Kalau Total itu Dia rumusnya adalah Sum Sama dengan Sum Nah Sum ya Lalu Dalam kurung Nah ya Dari E Dari F4 F4 Titik 2 Formatnya Sampai dengan F8 F8 Kurung Enter Nah ini Dapatlah hasilnya Totalnya seperti ini ya Nah Saya berbesar Totalnya Nah gitu Itu format untuk mencari dengan keyboard Supaya mudahnya Saya ulangi lagi Ya ini saya hapus dulu Sama dengan Zoom Ya Ini Tekan Sell di F4 Lalu Di Posisi Kursor Di bawah Pojok kanan bawah Geser ke bawah ini Dia akan menyesuaikan Lalu Enter Nah Sama formatnya seperti ini Ya Formatnya kedua seperti itu Kira-kira Itu dapat total ya teman-teman ya Lalu gimana dengan Rata-rata ya Rata-rata penjualan Sama per hari ini Rata-rata misalnya Ya Rata misalnya Ini saya buat Fontnya 16 Misalnya Sperang Nah Rata-rata itu rumusnya adalah Average Sama dengan Average Ya Average Enter Sorry Saya ulangi Average Dalam kurung Tekan sini Dan geser ke bawah Dapat Lalu lakukan Enter Ini rata-rata Penjualannya ya Penjualan Lalu saya mau mencari Jumlah yang paling besar itu apa Ya Kita pakai Maksimal penjualan misalnya Terbesar Terbesar Penjualan Misalnya Nah Formatnya adalah Ini saya Buat Fontnya 16 dulu Begitu Nah disini Rumusnya adalah Next Next Dari Kesemua ini Sorry Saya ulangi Next Begitu Tekan ini Lalu geser ke bawah Nah Tutup Berarti yang paling besar adalah 6.600.000 Yang jeans berarti ya Jeans Nah Itu juga yang terkecil Terkecil Penjualan Misalnya Berarti Formatnya adalah Min Min Kita Klik Geser ke bawah Enter Nah Dapat yang paling kecil 550.000 Adalah topi ya Nah Begitu ya teman-teman ya Sudah dapat Kira-kira Format untuk Mendapatkan Excel-nya Tips untuk Yang paling sederhana Dan dasar Nanti kita akan Kembangkan lagi Untuk yang Lebih baik lagi ya Nah ini kita Tinggal Menghias aja Menghias Formatnya Seperti ini Kita gunakan Border 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 sini Sini saya gunakan Yang Merge Supaya Totalnya Ya disini Merge Disini juga Merge Dan disini juga Nah disini kita Kasih warna Apa misalnya Berbeda sedikit Eh sorry Yang highlight aja Highlight Nih Misalnya warna Ini Nah gitu Laporan penjualan Sudah selesai Kalian bisa gunakan Di Pembukaan masing-masing Di Excel masing-masing Ya selamat belajar Semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh